Salam Wakil Presiden Mahfud MD menyebut bahwa Ketua Umum BDIB Megawati Soekarno Putri mendukung hak angket di DPR. Ada tiga cara yang nantinya akan digunakan Megawati dan parpol pendukung ganjar Mahfud mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Dikatakan Mahfud MD Ketua Umum Parpol Pendukung Paslon 03 telah menggelar rapat pada 15 Februari 2024. Dikutip dari tribunews.com, dalam rapat itu disepakati untuk mendukung hak angket guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bukan hanya Megawati PLT Ketung Partai Persatuan Pembangunan, Mardiono juga semangat untuk menggulirkan hak angket. Tujuannya mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Selain sepakat soal hak angket, rapat juga menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan tiga cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, pihak yang digugat adalah penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum. Kedua, jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung Paslon 03. Ketiga, tekanan publik dan opini masyarakat. Mahfud lantas menegaskan tujuan hak angket bukan untuk memaksudkan Presiden Jokowi Dodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. Sejumlah pengurus ranting dan anak ranting BDIP Weru, Sukaharjo, Jawa Tengah, pengancam mundur masal. Jika caleg terpilih yang mereka dukung tidak dilantik menjadi anggota DPRD Sukaharjo. Video ancaman para kader BDIP ini hingga viral di media sosial. Mereka protes karena caleg BDIP Aristia Tewi Pramudiatna terancam tak dilantik gara-gara aturan pemerataan wilayah. Aristia sendiri dari daerah pemilihan dua meliputi Kejamatan Weru, Kejamatan Tawangsari, dan Kejamatan Abulu. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan KPU Sukaharjo, Aristia memperoleh suara 5.330 atau peringkat 4. Terkait perindahannya video itu, Ketua Ranting BDIP Karang Tengah Weru, Didi Rudiantong, membenarkan. Ancaman mundur masal itu karena Aristia akan digantikan caleg lain yang justru suaranya lebih kecil. Orang yang akan menggantikan yakni Jaka Triatno dengan perolehan suara 3.989 suara atau peringkat 5. Dikutip dari kompas.com, alasan DPC ingin mengganti Aristia dengan caleg lain adalah pemerataan wilayah. Oleh karenanya, jika nantinya Aristia tak dilantik, mereka akan mundur masal. Didi menyampaikan DPC harus melaksanakan mekanisme yang ada untuk melantik Aristia Tewi. Jika di tengah perjalanan nantinya akan diganti, itu hak partai. Lebih lanjut dikatakannya, selama ini mereka sudah tak aturan dan tegak lurus menambah satu kursi. Terpisah Sekretaris DPC-PDIP Sukaharjo, Burujayanto, akan mengomentari soal ancaman mundur masal kadarnya. Besuki Cahaya Purnama atau Ahok dikadang-kadang akan maju di Pilkada DKI 2064. Namun, Ahok tegas menyebut dirinya menolak jika akan dipasangkan dengan Anis Baswedan. Ex-Gubener DKI Jakarta ini mengatakan, Anis bukanlah negarawan. Pernyataan ini disampaikan Ahok di podcast Miririana dikutip pada Kamis 7 Maret 2024. Ahok mengaku belum mengetahui apakah dirinya akan maju di Pilkub DKI. Meski demikian, ia memastikan tak akan berpasangan dengan Anis jika nantinya maju. Ahok menyebut ketika kalah di Pilkub DKI 2017, ia langsung memberikan ucamat selamat ke Anis Baswedan. Karena baginya, Anis menang atas seizin Tuhan. Namun, ada hal yang tak ia sukai ketika Anis berpidato saat dilantik menjadi gubernur. Dalam pidatonya itu, Anis menyebut jika Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi. Ahok menilai pernyataan Anis malah memecah belah bangsa. Meski namanya Ahok, ia memastikan bahwa dirinya asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Ia lantas menyebut Anis sangat tak negarawan. Sejumlah nama diisukan akan maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Mulai dari politisi Nasdem Ahmad Sahroni, ex-komisaris utama Pertamina Masuki Jaheja Purnama, hingga Ketua PSI Kaisang Pangerep. Ahok lantas memberikan sidiran jika nantinya Kaisang benar maju di Pilkub DKI. Saat diwawancarai di podcast Mary Riana, Ahok mengaku tak tahu soal wacana Kaisang di Pilkub DKI. Ia lantas menyebut bahwa pendaftaran Pilkada juga ada batas usianya. Hal ini ia ketahui setelah dirinya bercerita mendapat kiriman kuyunan dari orang mengenai hal ini. Diketahui usia Kaisang saat ini baru 29 tahun. Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo itu baru berumur 30 tahun pada Desember 2024. Sehingga Kaisang belum memenuhi syarat tutup maju di Pilkub DKI 2024. Merespon hal ini Ahok dengan ada berjanda mengatakan, mungkin nanti ada teman atau saudara Kaisang yang mengajukan gugatan ke MK. Diketahui Pilkada serentak tahun 2024 termasuk Gubernur DKI Jakarta dijadwalkan akan berlangsung pada November mendatang. Sementara itu pengamat memberi pandangannya soal siapa saja yang berpeluang maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Mulai dari Anies Baswedan, Ahok, Ritwan, Kamil, Sahoni, hingga Kaisang. Basuki Cahaya Purnama atau Ahok diisukan sudah tak sejalan dengan Presiden Jokowi Dodo. Kabar ini semakin mencuat setelah Ahok menyebut Presiden tak bisa kerja. Bahkan Ahok secara belak-belak akan mengaku sudah berbeda persepsi. Pengakuan ini disampaikan Ahok saat di podcast Mary Riana yang diunggah diakun YouTubenya pada Rabu 6 Maret 2024. Saat itu Mary Riana bertanya apakah ada hal yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Ahok lantas berterus terang bahwa dirinya saat ini memiliki persepsi berbeda dengan Jokowi. Dijelaskannya saat masih memimpin DKI, ia dan Jokowi masih saling sepakat. Dirinya lantas mengungkapkan pandangan apa yang berbeda dengan Jokowi saat ini. Salah satunya ialah mengenai bantuan sosial atau bansos yang genjar dibagikan menjelang pemilu 2024. Akibat tindakan itu, Kepala Negara mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak. Ex-gubernur DKI Jakarta itu lalu bercerita bahwa saat memimpin DKI, semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Dirinya lantas mengusulkan ke Presiden Jokowi agar bantuan kemasyarakat dimasukkan ke rekening agar adil. Rapat internal yang dihadiri pengurus DPC PDI Perjuangan Sukaharjo dan pengurus anak cabang pada Rabu 6 Maret 2024 malam diwarnai kericuhan. Hal ini dikarenakan caleg terpilih Aristia Tewi Pramudiatna diisukan tak akan dilantik dan digantikan orang lain. Pertemuan itu turut dihadiri politisi senior PDIP Wonogiri Joko Sutopo atau JK. JK hadir sebagai supervisor dalam pertemuan itu. Kemudian dari DPC dihadiri sekretaris DPC PDIP Sukaharjo Nur Jayanto serta sejumlah pengurus DPC. Pengurus anak cabang sendiri diberikan waktu untuk memberikan aspirasinya terkait caleg PDIP yang mereka dukung yakni Aristia Tewi mendapat suara 5.330. Dari perolehan suara itu bisa ditapkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukaharjo, Jawa Tengah sesuai aturan KPU. Tetapi isu dari DPC PDIP Perjuangan Sukaharjo bahwa yang akan dilantik Jaka Teriadno dari Dapil 2 Perwakilan Bulu. Namun dari pengurus DPC PDIP Perjuangan masih kukuh dengan aturan yang dibuat oleh DPC PDIP Perjuangan Sukaharjo. Ketua Ranting PDIP Desa Karang Tengah Didi Rudiadno menyebut penjelasan dari JK belum menemui titik terang. Masa yang menilai bahwa penjelasan JK mulut akhirnya terpancing emosi. Selain saling teriak bahkan ada yang melemparkan kursi. Mengetahui kondisi tidak kondusif, rombongan DPC beserta JK akhirnya meninggalkan lokasi kantor PAC dan menerobos masa yang sudah tersulut emosi. Politikus PDIP Basuki Cahaya Purnama atau Ahok turut menespon pebagian bantuan sosial atau Bansos yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ahok menilai Bansos sebaiknya dibagikan bukan dalam bentuk tunai. Pernyataan ini disampaikan Ahok saat diwawancarai Mary Riana. Diakui Ahok, ia tak sepakat mengenai Bansos tersebut. Terlebih, penyaluran Bansos dilakukan menjelang pemilu 2024. Menurut Ahok, saat ini yang dibutuhkan masyarakat bukan bantuan sosial. Pasalnya, di dalam bantuan sosial tidak pasti ada keadilan sosial. Dirinya lantas menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai gubernur DKI. Dikatakan Ahok, saat ia memimpin semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai, melainkan masuk ke rekening bank. Menurutnya, jika ingin maju, masyarakat harus familiar dengan bank. Namun, Ahok dulunya sempat terkendala soal masalah pembukaan rekening yang harus ada uang 500 ribu rupiah. Ia lantas meminta tolong ke Bank Indonesia agar bank mengeluarkan rekening tabunganku dengan minimal uang 50 ribu rupiah. Oleh karenanya, Ahok mengusulkan ke Jokowi agar semua bantuan kerakyat dikirim ke bank agar adil. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.